Satu ini ya, kartunya harganya 5 euro Jadi mungkin ditambah sama 2,2,80 Jadi sekitar 27,80 Sekitar 28 lah kurang lebih Untuk yang ini Untuk video yang pertama ini Pertama dan buka pertama Jadi aku mau kasih tau kalian Cara beli tiket metro, bis Atau kereta lokal transport di Paris Nah jadi ini ada pilihan bahasanya Bahasa Inggris, Spanyol dan lain-lainnya Mungkin untuk supaya lebih gampang Kita pilih yang bahasa Inggris aja ya Check it out Inggris Disini Nah ini tuh ada banyak macemnya Ada kalau yang tiket T plus ini Itu untuk tiket sekali jalan Jadi maksudnya sekali masuk Terus yaudah habis itu Yang destinasi berikutnya udah gak bisa dipakai lagi Nah kalau yang ini untuk tiket yang Paris keluar Jadi daerah suburb Kayak gitu kan Jadi daerah-daerah luar Paris gitu Yang ini tiket untuk ke Disney Nah ada juga tiket khusus airport Dan ada juga tiket khusus untuk para turis Yang dinamakan Paris Visit Kalian bisa beli untuk 1,2,3,5 hari Sesuai kebutuhan dan sesuai zona yang kalian mau Kalian misalkan mau visit Dari zona 1,2,3 sampai zona 5 Itu harganya berbeda-beda Nah bedanya Paris Visit sama 1 day ticket Itu adalah kalau kalian pilih Paris Visit Itu kalian bisa dapet diskon untuk visit ke beberapa museum yang ada di Paris Kalau kalian suka museum Tapi kalau misalkan enggak Kalian bisa pilih yang one day ticket aja Itu hanya untuk transportasi umum di Paris Dan itu juga kita bisa pilih zonanya Zona 1 sampai zona 2 sampai zona 3 4 dan 5 sesuai kebutuhan kalian Nah misalnya kita pilih zona 1 sampai zona 5 Maka harganya adalah 17,8 euro per orang per hari Dan kalau hanya zona 1 sampai zona 2 saja Maka harganya 7,5 euro saja Jadi sesuai kebutuhan kalian ya Teman-teman Pilihan yang lain Kupon atau RATP only Ini kita jarang pakai sih Sesungguhnya Jadi ini enggak penting Jadi kalian aku enggak rekomendasiin yang dua ini Nah oke Untuk ticket Paris Visit Harganya beda-beda Sesuai dengan zona yang kita pilih Misalnya kita pilih zona 1 sampai zona 3 Dan kita pilih full fair alias dewasa Dan kita pilih juga untuk one day visit aja Maka harganya adalah 12 euro Untuk dua orang 24 dan seterusnya Lalu Sekarang kita coba pilih dari zona 1 sampai zona 5 Karena hanya ada dua pilihan Antara zona 1 sampai zona 3 Atau zona 1 sampai zona 5 Untuk ticket Paris Visit Dan harganya Untuk satu orang 25,25 euro Oke Nah Jadi Sekarang aku mau kasih tau kalian aja Informasi dua tadi Dan aku mau kasih tau kalian Perbandingannya Kalau kalian beli ticket yang satu minggu Pakai kartu Navigo Kayak ini Nah itu jatuhnya Misalkan kalian mau visit Tiga hari Atau lima hari Jatuhnya lebih murah Daripada kalian pakai yang Paris Visit itu Misalkan ada di Mana ya Nah misalkan disini Kayak tadi yang aku kasih tau Paris Visit itu untuk satu hari Kalau sampai zona 5 25,25 Ya kan 25 sampai 25 Dan kalau untuk Children Ini 12,60 Padahal kalian Kalau misalkan ya Beli yang satu minggu Itu udah zona 1 sampai 25 22,80 dong Yang mana Itu jauh lebih murah Dibanding Yang Paris Visit Yang ini tadi Kalau ini kalian cuman Untuk satu hari Harganya lebih mahal Daripada untuk satu minggu Jadi Aku mau rekomendasiin kalian Kalau misalkan kesini Lebih baik Pakai Zinar Tibur ini Satu Ini ya Tartunya harganya 5 euro Jadi Mungkin Ditambah sama 2 Bukan mungkin Ditambah sama 2 2,80 Jadi sekitar 27,80 Sekitar 28 Nah kurang lebih Untuk yang ini Selain itu ya guys Kartu ini Itu Buat informasi kalian Berlakunya sampai 10 tahun Jadi Kalau in case kalian Gak tau suatu saat Bakal balik ke sini Kalian bisa dipakai lagi dong Ini nya Gak Maksudnya Tentang harus ngecharge lagi Tentang Dan ini tuh banyak yang gak tau Bahkan mahasiswa disini pun Kadang-kadang gak tau Contohnya si mbak ini Dia gak tau Karena mereka pikir Yang bisa pakai Kargu ini adalah Orang-orang yang hanya tinggal di Paris aja Atau mahasiswa yang tinggal di Paris Memang Untuk yang Untuk yang imaginer Ini ada lagi yang beda Harganya Ini jauh lebih murah Daripada yang biasa ini Ini untuk Khusus untuk student Dan itu prosesnya Emang lama Mungkin Ngambil waktu sekitar 22 hari gitu ya Nah sedangkan kalau yang ini Ini banyak yang gak tau Kalau ini ternyata bisa dipakai juga Untuk turis Jadi bagi kalian yang mau kesini Aku rekomendasiin banget Yang Navigo satu minggu ini Atau mungkin kalian mau sebulan Bisa pakai yang ini Oke Terima kasih Sekian informasi dari saya Dari Paris Untuk LATP Oke Terima kasih Sudah menonton video saya Semoga bermanfaat Untuk kalian yang pengen tau Lebih lanjut Atau butuh informasi Lebih Soal transportasi Di Pratis Atau whatever it is Kalian bisa langsung Komen di bawah Untuk video selanjutnya Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton!